Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi teso gimana kabar Sobat Exo baik-baik saja ya oke ini ada Zenfone 6 part ketiga Wow ada tiga episode ya Zenfone 6 nih yang pertama dari rongsokan yang kedua ganti MMC yang ketiga ini ganti IMEI wah ini perjalanannya panjang banget ya Zenfone 6 ini Oke saya akan coba cek dulu ya setelah diganti MMC apakah penyimpanannya berubah kita coba lihat di pengaturan lalu penyimpanan nah ini 16 GB ya berarti sesuai dengan yang diganti lalu kita akan coba lihat versi softwarenya nah ini nomor bentukan dan ini adalah Asus Zenfone 6 atau T00G Oke kita akan cek IMEI nah seperti ini IMEI nya ya seharusnya ini IMEI itu ada dua IMEI 1 IMEI 2 tapi yang muncul hanya satu dan untuk kasus yang seperti ini biasanya efek dari penggantian MMC lalu MMC yang lama itu rusak dan tidak bisa di backup jadinya IMEI nya mempesona Oke bagaimana cara solusi terbaik kita akan bahas di sini cara ganti IMEI nya nah bisa diperhatiin di belakang ini ada IMEI 1 IMEI 2 harusnya IMEI nya itu tertera di belakang sesuai oke kita sudah ke tampilan PC ya karena kita akan melakukan routing sebelum kita akan ganti IMEI ya ini saya pastikan dulu IMEI nya kembali ya hanya muncul satu ya dan itu pun berbeda dengan yang berada di IMEI IMEI belakang kalau IMEI belakang itu ada dua dan pastikan jangan sampai hilang ya IMEI ini karena kita akan masukkan nantinya oke sebelumnya kita harus aktifkan dulu ya USB debugging karena kita akan melakukan proses root ya kita masuk ke mana ya biasa di aboutpun ya lalu nah ini nomor bentukan ditekan hingga 7 kali sampai opsi pengembang muncul karena kita akan mengaktifkan USB debugging jadi proses routing kita harus buka dulu USB debugging nya nah ini sudah saya buka ya lalu back saja dan kita akan colokkan kabel datanya ya hingga PC itu mendeteksi oke PC sudah mendeteksi ya dan kita buka UV Android tools pastikan brand nya lalu pilih Intel ya dan itu sudah kedeteksi lalu kita pilih di Asus Zenfone 6 kita add in TV dulu ya bisa diperhatiin IMEI nya ini nggak sesuai ya IMEI nya lalu kita akan lakukan proses root ada pagar hijau kita pilih root lalu Intel Android T4 ya yang kita pilih tunggu proses routing nya sedang berjalan nah ini saya menggunakan UV versi yang agak lama ya karena biasa yang versi baru tuh terdapat bug sehingga ya agak sedikit bermasalah ya jadi gunakan saja Android yang lama UV Android tool yang versi lama nah ini proses untuk routing dia otomatis masuk ke ADP fastboot dan dia merepot secara automatik kita tunggu prosesnya jadi untuk proses routingnya sebentar saja ya kita tunggu bootingnya jadi untuk kasus-kasus penggantian IMEI efek dari penggantian MMC kita harus masuk USB debugging aktifkan ya kita kita root dulu baru kita bisa nanti ganti IMEI nya nah ini sedang menunggu super user ya super su jadi biasanya untuk aplikasi di sistem root super su itu sering digunakan ya ini saya coba pancing lagi supaya kedetek biasanya ada notif ya saya cek dulu apakah super su nya itu yes atau no kalau awalnya tadi no ya setelah di root seharusnya di identifi itu nanti hasilnya yes dengan tulisan hijau saya add in tv dulu nah ini kayaknya nunggu akses root nya ya di hp belum muncul notif izinkan kita pancing kita cabut untuk kabel datanya lalu masukkan kembali jadi tidak usah menyerah terus saja berusaha karena emang sistem untuk ganti IMEI repair IMEI itu masih terdapat bug ya nah ini sudah muncul ya semacam gambar superman super su kita izinkan muncul notif seperti ini di pc kita klik ok lalu ini izinkan saja nah otomatis pc bisa membaca ya dan itu di bawah keterangan tulisan hijau berarti sudah yes ya super su nya sudah terut lalu tahapan selanjutnya kita akan isikan angka buat IMEI lihat IMEI di belakang di atas baterai ya itu ada angka IMEI 1 IMEI 2 yang kita ketikkan itu IMEI 1 saja nanti otomatis yang kedua juga ngikutnya ya ketik saja secara manual sambil dilihat ada di bagian belakang ya sebetulnya kalau WMMC yang lama itu masih bisa di backup ya masih mending ya oke ini sudah saya masukkan IMEI yang sesuai lalu kita klik write kita tunggu jika dia loadingannya lama kita klik write lagi ini kan kelihatannya lama ya loadingannya kita klik write lagi kita tunggu jadi nge-repair IMEI ini kita harus berusaha terus ya sampai down nah ini sudah reboot ke ADB dan write IMEI nya sudah down ya kalau sudah seperti ini sebetulnya ini sudah berhasil tapi ini bug dari Android toolnya UV Android toolnya nah otomatis dia close tidak usah dihiraukan ya dia otomatis close untuk Android toolnya lalu kita akan cek di HPnya apakah IMEI sudah berubah karena bug di UV Android tool untuk versi yang yang baru ataupun yang setengah baru ya itu terjadi bug jadi gunakan yang versi lama tapi walaupun terjadi bug walaupun di hasilnya file tapi biasanya di saat sudah reboot HPnya itu IMEI sudah selesai ya sudah terganti oke kita akan cek bintang pagar 06 pagar dan wow amazing guys IMEI sudah sesuai ya ini artinya cuan ya gak cuan ini ini HP rongsokan ya cuan-cuan sedikit lah yang penting kita sudah apa ya sudah puas memperbaiki dari HP rongsokan itu kepuasan tersendiri ya bagi seorang teknisi HP oke ini sudah selesai dan IMEI sudah sesuai dengan yang tertera di belakang ya lalu kita akan coba cek masukkan kartu apakah ke detect apakah sinyal muncul oke saya masukkan kartu untuk Zenfone 6 ini kok kelihatan big size ya gede banget layarnya jadi ya agak berbeda untuk HP sekarang ya modelnya ramping kalau dulu itu agak melebar padahal kalau untuk dikur layar innya ini hanya 6 in tapi kelihatan besar sekali karena dia memang lebarnya sedikit lebar dari HP HP yang zaman sekarang ya oke ini sudah saya pasangkan kartu dan mudah-mudahan muncul sinyal akhirnya terselamatkan juga ya Asus Zenfone 6 ini ya yang penting kepuasan kita itu bisa menghidupkan kembali itu sudah kepuasan tersendiri ya oke kita tunggu dan Alhamdulillah sudah ke detect ya kartu SIM ke detect sinyal muncul nah itu mentok ya sinyal lalu eh saya coba cek operator ya mantap jiwa mempesona iya iya okelah ini apalagi ya ini oh sambungan datanya udah muncul belum ya kayaknya ini H plus ya belum 4G karena memang jaman keluar dia kayaknya belum 4G ya oke sudah keluar ya H plus nya dan wow kita ritual pengkletean are you ready kita mulai bareng bareng satu dua tiga mmm mo ya mantap lah jadi kelihatan mempesona ya ya ini sudah berakhir dan yang pasti saya pastikan tidak ada kelanjutannya ya sudah karena sudah mentok semua sudah berakhir yang dari ganti LCD lalu ganti MMC lalu ganti IME wow tahapannya panjang guys ini padahal kalau dijual nggak tahu ini laku berapa ya yang penting sudah berusaha ya apapun hasilnya kita syukuri saja oke itu saja ya semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini tetap semangat dan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye